kita mau kali ini mau sedikit sharing ya ini kita lagi mau ganti air nih ya jadi karena kita pakai di sini pakai sistem konvensional kita jadi ganti air secara periodik nih kalau ini kuras lagi bukan ganti air lagi tapi kuras ya kalau biasa kita secara periodik itu seminggu sekali atau dua kali paling banyak ganti air sepertiga bagian dari tinggi kolam kali ini kita kuras-kuras seluruhnya nih kita mau pindahkan ikan juga ya kebetulan kolam juga mau kita pakai saya juga kita mau pindahkan ikan sekalian sortir kalau sortir itu dilakukan biasa dua minggu sekali ya paling lambat tiga minggu sekali kita lakukan sortir nih karena tujuan penyortiran adalah Hai untuk apa mengelompokkan ikan ya kalau ikan sudah tiga ukuran itu itu udah nggak bagus nanti ini akan kanibal jadi maksimal ikan itu satu kolam biasa kita dua ukuran ya 11 12 13 14 gitu ya 56 tapi kalau ada di atas itu ada jumpernya dan selalu ada tuh setiap dua minggu tuh pasti ada jumpernya maka kita lakukan sortir tujuannya agar tidak jadi kanibal yang paling gede akan mengkanibal yang paling kecil ini kan kalau buk banyak buku saya gini juga ini ada sedikit pertanda ikan agak stress nih temen-temen ya kalau banyak busanya seperti ini nih yang bagus ini enggak terlalu banyak busa dia ini kita mau langsung segera pindah ke kolam bundar ya kolam untuk penampungan sementara kita sortir rutin seperti ini ya mungkin informasi cukup sekian aja teman-teman ya mengenai penyortiran aja pentingnya penyortiran yang kita lakukan biasa 2-3 minggu sekali Oke teman-teman cukup sekian semoga bermanfaat semoga sukses di ternak lele ya kita nanti upload lagi video berikutnya terima kasih salam sukses selalu terima kasih terima kasih